KTTG 20 Bali selesai dilaksanakan. Banyak pihak penasaran peruntukan selanjutnya ribuan mobil listrik yang dipakai penyelenggara acara. Sekretaris Negara Setia Utama menjelaskan KTTG 20 Bali menggunakan lebih dari 1.500 kendaraan listrik. Kendaraan ini difungsikan kepada tamu VVIP, panitia, dan pasukan pengamanan presiden atau pas pampres. Menjawab rasa penasaran publik, Setia Utama menegaskan jika kendaraan listrik selama KTTG 20 tidak dibeli oleh pemerintah melainkan pinjam pakai. Beberapa produsen mobil yang memiliki pabrik di tanah air memberikan kendaraannya dipergunakan untuk menyukseskan KTTG 20 Bali. Mobil listrik tersebut akan dipulangkan kepada perusahaan masing-masing. Selanjutnya, perusahaan akan menentukan apakah mobil dilelang atau dijual kembali. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.